Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Arjuna Gosong Teman-teman, makasih ya sudah subscribe Kalau yang belum, tidak apa-apa Oke teman-teman Airator untuk ikan lele, penting tidak sih? Waduh, 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 waduh Jadi airator itu fungsinya untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut Oke Terus, oksigen terlarut ini digunakan untuk proses nitrifikasi Nitrifikasi itu merubah amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat Oke Terus nitrat itu akan dimakan oleh alga, dimakan oleh azula, dan lain-lain Nah, teman-teman Si airator itu fungsinya kan seperti itu Cuma kayak gini ya teman-teman ya Antara harus mengolah amonia, nitrit, nitrat Supaya menjadi makanannya azula Makanannya alga Atau memilih membuang amonia, memilih membuang nitrit, memilih membuang nitrat Pilih mana, antara mengolah atau membuang Dan ternyata teman-teman, pertumbuhan ikan lele jauh lebih bagus ketika opsi yang kedua Yaitu amonia, nitrit, dan nitratnya itu dibuang Caranya gimana? Dialiri dengan air terus-menerus Otomatis air yang ada di kolam akan terbuang Misalkan disini Sorry, sorry Yang disebelah sana ada input air Disebelah sana ada output air Otomatis air yang kotor itu akan terbuang Ya kan? Terus, amonia, nitrit, nitrat, dan juga alga Akan mengalir ke kebun lah misalnya ya Ke kebun, ke pohon pisang, atau ke pohon jambu, dan lain-lain Biar dimakan deh sama pohon pisang Dimakan pohon jambu Mereka juga subur Terus, pertumbuhan ikan lele kalian itu jauh lebih bagus teman-teman Daripada yang cuma dikasih aerator Sama-sama bayar listrik Tapi, lebih banyakan Apa namanya Yang pakai sanyu ya Maksudnya ganti air itu tetap lebih banyak daripada yang aerator Tapi, hasilnya lebih bagus yang airnya itu tetap mengalir ya Diganti air Terus, meskipun biaya listriknya lebih mahal ya Yang ganti air Tapi, kalau kita punya kebun ya Kita punya pohon pisang Kita punya pohon jambu, dan lain-lain Pohon jambu, pohon pisang ini Gak perlu pupuk teman-teman Jadi, kita gak perlu beli pupuk kimia sama sekali Oke, gitu aja teman-teman Terima kasih Dan jika teman-teman ingin Punya kolam Kayak saya ini ya Pakai sistem yang tanpa beli pakan Dan teman-teman berminat Untuk punya azula yang banyak kayak gini Silahkan teman-teman ambil Dengan bayar seikhlasnya Ingat teman, seikhlasnya Jadi, terserah teman-teman nih Mau ngasih Kalau gak punya uang Gak ngasih juga gak apa-apa Atau uangnya buat beli beras Yaudah gak apa-apa ya Tinggal ambil aja nih Main ke sini, oke Ini WA aku ya 085-706-043-303 Terus, info satu lagi Kalau misalkan teman-teman Ingin beli mobil dari Hatsu Ya, di kota Blitar ya Teman-teman bisa hubungi saya terlebih dahulu Jadi, jangan langsung main ke dealernya Gak enak Lebih baik janjian dulu, oke Supaya apa ya Pelayanannya itu lebih oke Gitu ya Standby-nya Si sales lah Kayak gitu ya Kosal Oh, udah aku sampein belum sih Udah ya Yaudah, gitu aja Makasih Kalau ada salah kata Mohon maaf ya Bye-bye